Sekarang juga tiktok ini selain untuk bahan hiburan juga digunakan untuk bahan perlombaan Ada lomba nya? Instal pernah sih Orang sekopat itu adalah orang-orang introvert Rata-rata ya? Rata-rata adalah orang-orang introvert Ya memang I terkenal introvert tapi dia masih bergabung kayak kita ini Dia lagi ngerancanain sesuatu kita juga gak tau Ya berarti Jadi berita berikutnya Datang dari mana nih? Oke yang berita berikutnya Jadi ini aku pernah baca ya di detik.com Sekitaran ya 22 Februari itu Jadi ada seorang remaja, remaja cewek yang viral itu Dia lagi main tiktok Ya main tiktok Pas dia main tiktok ternyata yang belakangnya itu ada yang sementara mesum gitu Dengan mesum Ya Allah Tiktok ini sangat sedang viral Bener banget Medianya anak muda ini Kamu main gak? Wah Aku anti tiktok Anti tiktok Tapi memang bener-bener tiktok ini dulu kan sempat diperdebatkan juga Ya pernah juga di blog malahan sama kominfo Iya bener banget sempat di blog karena Apa ya mempengaruhi anak-anak muda saat itu Sampai lupa inilah Lupa waktu Lupa waktu Sampai sempat juga yang viral si siapa cowok itu? Bowo Oh iya si Bowo Oh iya bener Gara-gara dia jadi buat tiktok itu Bikin meet and greet Iya Bener banget bikin meet and greet Terus katanya mukanya gak sesuai sama di aplikasinya videonya Akhirnya dia banyak dibully Begitu Kamu mau gak? Aku download aja gak pernah Tapi bener dulu itu sempat viral dan sampai akhirnya di Apa ya di blokir sama Diblokir sama kominfo Kominfo We're back we're back sorry guys tadi ada sedikit kesalahan teknis ya Kita lanjut kita sampai dimana tadi? Ya dari Kak Ardi Hah? Bowo ya Bowo Bowo katanya Bowo Iya jadi tiktok ini kan sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya Dan sempat juga di blokir sama kominfo Iya Karena anak-anak muda saat itu Saking banyak yang menggunakan tiktok sampai juga lupa diri juga Iya Udah terlalu open fine gitu Dan dulu kan juga sempat viral yang namanya Bowo itu kan Iya Sampai dibully gitu Iya dibully Sampai masuk tv loh Bowo itu Iya akhirnya dia jadi terkenal Berarti sekarang dia malah tertawa kalau orang-orang yang bully dia gitu dulu Oh bener Iya orang yang mau bully sekarang pake tiktok Senjata makan tua nih Iya Kalau gak salah Bowo itu bilang gini Kalau saya udah kering kalian sekarang baru nyebur Iya Sekarang dia kalau ngeliat orang itu udah dibodohi sama tiktok Itu sekarang tertawa gitu Soalnya Bowo kan udah Bowo udah pernah merasakan gitu ya Iya Iya Tapi kalau yang kasus yang sekarang ini memang bener-bener gimana ya Ada yang tiktokan di belakang lagi Ya kayak gitu gitu Iya ada yang musuh Contoh juga ada yang Waktu jam pelajaran sekolah main tiktok Oh iya bener banget Terus pake roknya cuman ya pendek gitu Terus goyang-goyang Akhirnya dipanggil ke ruang BK Akhirnya dikeluar Iya Dikeluar dari sekolah gitu Banyaknya siswa aja ya Ada juga di beberapa negara itu Karena dia seorang polwan Oh Polwan Dia menggunakan pakaian dinasnya Oh iya Pas tiktok pertama Di pas Pokoknya tiktok itu kan banyak ya Tiba-tiba langsung berubah pakaian gitu Oh iya iya Dia pake baju dinas tiba-tiba terus berubah pakaian jadi pakaian bener-bener super seksi disitu Fulgar lah gitu ya Bener banget Fulgar banget Disitu juga dicekal dia ya Dan dia di Bukan di DO Di Di istirahat dulu beberapa tahun mungkin Diberikir gitu Sama aja kayak di DO lah gitu ya Bahasa yang masih selalu gitu Ya mungkin mereka itu berpikir dengan cara menampingkan vulgar gitu Mencari ketenaran Menjadi trending gitu Ya gitu Tapi mungkin kayak mungkin mereka mikirnya kayak si dulu yang India itu siapa Chela Chaiya 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 Norman Kamaru Iya Sempet viral aja akhirnya Punya ini tersendiri brand tersendiri Terus sampai sekarang kan gak se viral gitu Mungkin mereka mikirnya seperti itu Ya dia lebih memilih Dia profesinya kayak ini Meninggalkan ini Jadi kalau menurutku sih tiktok itu Aku bagi jadi dua kubu sih Oh iya Karena yang pertama kita tahu kalau tiktok itu sih Ada juga yang berkarya kayak ada transisi-transisi Terus ada karya-karyanya keren-keren gitu ya Tapi ya sebatas Jangan sampai terlalu vulgar juga sih menurutku Ya betul Jadi ada Ada juga populasi yang dari musikeli tau Musikeli itu kan Mereka juga banyak pindah ke tiktok juga dengan aplikasi seperti itu Nah terus ada juga yang terlalu keren sama seperti yang kata Toib tadi yang berita tadi Iya Dan juga di sisi lain juga dengan hype tiktok ini justru ada salah satu apa ya Sosialisasi Tentang kepolisian Tentang penilangan jangan pakai helm Tiktok Tiktok ini tampak positif juga sih Menyampaikan pesan positif Jadi dengan menggunakan hype yang lagi terjadi Lebih cepat menyebar beritanya gitu ya Tapi memang tiktok ini lagi nyebar banget ya Tidak hanya kalangan anak muda Para dokter-dokter di rumah sakit itu juga pakai tiktok yang joget-joget gitu lah Iya contohnya juga di dalam pembukaan Liga 1 Jadi pembukaannya itu mereka ya joget tiktok Oh? Pas pembukaan Pas pembukaan jadi tiktok Aku jadi penasaran Jadi sih kalo aku sih kayak Sebenernya aku sih kalo mendengar kata tiktok gitu kan Nonton tiktok aku itu sebenernya agak risih gitu kan Oh risih Gimana ya? Risihnya itu kenapa nih? Emang sih kalo orang itu bisa meluapkan semuanya disitu Bisa kreasi, berkarya di tiktok Kalo saran aku sih kalo berkarya itu kenapa gak di youtube? Nah Kenapa gak di youtube berkarya Itu bisa lebih luas gitu Iya lebih luas gitu di youtube Gak ada durasi-durasinya Tapi kalo di tiktok coba Yang ada Cuman berapa detik aja gitu Orang yang bermain Iya betul Orang yang bermain tiktok Dia itu akan merasa dirinya itu Gembira bergoyang ria gitu Gak ada Bagiku sih gak ada manfaatnya sama sekali Sedikit pun gak ada manfaatnya Itu tiktok itu Betul-betul dibuat itu Emang untuk hiburan gitu Jadi kalo dibilang untuk manfaat sih Ya manfaat apa gitu Manfaat mungkin manfaat bagi orang-orang yang Memang mencari kesenangan Ya iyalah Tapi bagiku sih kalo orang yang mencari-cari untuk Apa sih? Berkarya gitu Aku sih lebih baik ke youtube gitu Tapi di sisi lain Karena kan ada Di dalam sirkulasi dunia cyber Ini kan ada yang namanya trending Kita Iya Kita mungkin bisa merubah tiktok itu Bisa jadi formula yang Mungkin bisa menjadi media kita Untuk menyampaikan pesan positif sih Menurut gue Iya Gitu sih Tapi sekarang juga tiktok ini selain untuk bahan hiburan Juga digunakan untuk bahan perlombaan Ada lombanya Ada lombanya Biasa Tapi aku yakin itu Kak itu sementara aja Ketika tiktok udah turun udah gak ada lagi Tapi memang bener-bener Setiap ada yang trending itu langsung dibuat lomba gitu ya Astaga Mencuri kesempatan gitu Dan tiktok-tiktok ini itu diperlombakan di mall-mall biasanya Di Indonesia Di Mojokerto ini Di Mojokerto ini Oh di Mojokerto Di Mojokerto ini juga ada perlombaan tiktok Jadi temen-temen aku itu bikin video tiktok dan suruh banyak like di instagram gitu Makanya langsung disebarin luas Eh bantu like ya untuk lomba Aku bingung penilaiannya gimana Penilaiannya dari mana itu Dari jogetnya Dari editan berubah-ubah Bahkan itu ganti-ganti baju gitu ya Tapi ada juga kekreatifan mereka kadang gak sesuai dengan lagu mereka Lagu kayak ubur-ubur mungkin gerakannya tidak seperti ubur-ubur mungkin Aku tau aku cuma ubur sih Mungkin gerakan kecoa Boleh dicontohkan ya Mungkin diantara kalian boleh dicontohkan ya Aku gak tau Semuanya gitu lah Ini pernah gak sih kalian di antara kalian bertinggi tuh main tiktok gitu Aku download aja gak pernah Aku anti tiktok udah Aku anti tiktok Kalau ai Tiktok ya Tiktok Install pernah sih Tapi aku gak mainin Berarti sempet liat-liat Bagaimana sih masyarakat tiktok Apakah serame Serame youtube Iya kalau untuk liat tiktok itu gak harus di tiktok sih Iya bener Di youtube juga kan ada Di search di youtube Tapi beda environmentnya jadi Iya bener-bener Kalau kita dalam tiktok beda gitu Tapi tetap sih aku gak akan install yang namanya Tapi pas denger lagunya ikut goyang ya Enggak sih Yang pada doyan tiktok Goyang kaki aja gitu ya Yang pada doyan tiktok mulai komen nih Aduh Udah seram nanti ya Gak apa-apa Kami disini Kami disini bukan Bukan langsung menjudge Menjudge orang Salah main tiktok Enggak sih Saran kami sih kalau main tiktok itu cobalah Yang sekarang itu orang bermain tiktok untuk mencari Gimana sih Joget-joget ria Kesenangan cobalah Ubahlah tiktok itu Kontennya yang lebih menarik gitu Yang lebih bermanfaat sih Saran aku Gitu sih Misalnya apa sih konten yang lebih bermanfaat Misalnya Putih-putih sampah di jalan gitu ya Terus dibuat dengan cara Gimana ya Biar rame lah pokoknya gitu lah Joget-joget terus mungut sampah bersih-bersih Iya kan bisa gitu kan Iya 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 Bisa di combine dengan Aku boleh nanya sama pencinta tiktok gak gitu ya Kenapa sih kalian itu Selalu lagunya itu Lagunya kan Lagu yang sama Gerakan yang sama Kalian ulangi Kali-kali kok gak bosen-bosen Itu loh maksudku Iya 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 Gerakan yang gitu-gitu Kalau salah Dimulai lagi Dimulai lagi Kalau salah gerakan Dimulai lagi Soalnya gini nih Konsep training ini Kayak Kalau kita gak ngikutin itu Kita gak keren gitu Iya 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 Mungkin itu dari Orang-orang sekarang ya Iya Tapi ya gimana Emang itu fakta yang terjadi Kalau kita gak mengikuti yang trending Misalnya trending itu sekarang apa tiktok Kalau kita gak ngikutin trending itu Ya otomatis punya kita gak akan trending Jadi gimana caranya Ya kita Ya gimana ya Gak bisa juga ya Kalau kita cari cara lain Biar konten kita itu trending gitu Tapi itu yang aku pikirkan Dari kemarin tuh Di kampus mereka Buat tiktok Dengan gerakan yang sama Lagu yang sama Habis itu beberapa menit kemudian Dia di kelasnya seperti itu Di kamarnya seperti itu Ini orang kok gak bosan-bosan kayak gini terus Aku pikir gitu Itu yang aku pikirkan Mungkin ada kesenangan tersendiri Iya Kita Kita mencoba memahami Bangga Semoga Sebagai anak muda Justru kita Harus menyampaikan Mengubah media itu Jadi hal-hal yang positif Iya Tapi Kalau kita Kalau dari kita sini sih Kita gak menjudgment orang-orang pengguna tiktok itu Iya Jadi kita Maksud kita ini Kita harus menggunakan tiktok itu Sebaiknya Mungkin itu Jangan Kayak berita itu tadi yang aku nyebutin itu Ada mesum-mesum Ya ada mesum di belakang Terus main tiktok Ya Allah Sangat disayangkan sekali sih Ya Pastinya untuk main tiktok Tahu tempat lah Jangan sampai di Pas lagi pelajaran kalian Ya Nah itu juga sih Pas lagi ada mata pelajaran Atau mata kuliah Main tiktok Di tengah jalan kalian main tiktok Terus kesempatan Aduh Ya Allah Kan takutnya seperti itu sih Ya gitu Ada juga video-video Lagi nge-vlog anak-anak Terus Gimana ya Kalau aku sih saran aku sih Jangan terlalu kreatif lah Itu Orang main tiktok itu bagiku terlalu kreatif Sehingga Orang yang terlalu kreatif bermain tiktok Sehingga Dia itu gak bisa menilai gitu Mana yang pantas Mana yang tidak Karena udah terlalu kreatif gitu Jadi Ketika mereka merekam gitu Jadi gitu Orang itu gak bisa menilai Jadi kreatif ada batasnya juga ya? Iya lah Jadi menurutku orang tiktok tetap ada orang Orang ini kreatif Bagiku ya Kelebihan kreatif ya jadinya gitu Jadi gak bisa menilai Jadi intinya Dimanapun teman-teman yang mungkin Lagi main tiktok sekarang Berkaryalah dimanapun kalian Dan Ya tetap ada koridor-koridor Selajarnya gitu ya Tetap sewajarnya dan ya tetap positif lah Seperti itu Iya betul Dan Mungkin itu ya Nanti kita diserang oleh kaum-kaum tiktokers Tiktokers Tapi Ngomong-ngomong masalah tiktok Ada yang bahaya lo ya Apa nih apa Apa nih yang lebih bahaya Sekarang itu kan Apa lebih bahaya dari Corona Wah Gimana ya kalau Corona itu kan Udah halumrah Halumrah Dan itu nampak gitu kan Kalau ini itu Psikopat Oh Tahu gak psikopat itu apa Psikopat Psikopat itu jadi Ya gimana ya Gangguan jiwa bukan Gangguan jiwa juga Tapi bisa dibilang Dia itu lebih Asumsinya itu Ketika melihat Ya pemukulan gitu Dia itu merasa senang Sehingga dirinya itu Ingin melakukan hal tersebut Nah Seperti yang sekarang itu Yang lagi heboh-hebohnya itu Siswa ya Siswa Siswa Iya siswa Umur berapa Bayangin Wanita gitu Astagfirullah Wanita Dan dia itu psikopat Umur berapa siswa ini 15 tahun Astagfirullah Bayangin aja 15 tahun Setau aku rata-rata kan Kalau psikopat-psikopat gitu Kayak di film-film kan Itu Ada juga si cewek Tapi umurnya Iya tapi Umurnya itu di atas rata-rata 30-an 20-an gitu Tapi ini Baru aku lihat ini 15 tahun Iya 15 tahun Membunuh Anak 5 tahun Cewek Dan Cewek Dengan cara yang sadis gitu Teman sendiri Oke guys Cut Sorry ada kesalahan teknis lagi Ini berita terakhir ya Nah jadi ceritanya itu gini Nah jadi pada saat itu siswa itu Dia itu main-main gitu kan Kalau nggak salah si korban ya Si korban itu main-main ke rumah si pelaku Psikopat ini Nah si korban ini main-main gitu Main-main lah kayak biasa Kan kita kan nggak tahu psikopat itu gimana gitu kan Kan dia itu kan Betul-betul Ya terlihat terlihat santai gitu Berdarah dingin gitu Iya Nggak ada Jadi saat main-main gitu lagi main-main di rumahnya si pelaku Jadi si korban ini Main-main-mainan gitu kan Jadi si pelaku Minta tolong si korban untuk mengambilkan apa gitu di bak mandi Ada yang jatuh gitu Jadi kejadiannya di rumah si pelaku Rumah pelaku Iya Nggak salah di rumah pelaku ya Nah jadi lagi main-main gitu Jadi si pelaku minta tolong ke si korban untuk mengambilkan mainan aja Jadi si pelaku Itu ngikutin gitu dari belakang kan Ketika si korban mengambil mainan di bak mandinya itu Nah si pelaku disitu langsung beraksi Langsung kepikiran Kan psikopat kan kalau Melakukan hal kejahatan ya senang dia kan Pikirannya ya gitu Ketika melakukan kejahatan ya senang Nah jadi asumsi pikiran psikopat langsung Bertindak disitu Dia itu melakukan Ya langsung kepalanya ditenggelamkan ke bak mandi Langsung di Gak apa Nah nggak sadarkan diri Habis itu dibawa ke kamar Dan di lemari itu ya langsung Gak bisa ngebayangin sih saat itu kayak gini Bayangin aja gimana gitu kan Dibawa ke kamar mandi ditenggelamin kepalanya itu Dan itu anak umur 5 tahun Korban 5 tahun Iya Astaghfirullah Korbannya 5 tahun itu tetangganya sendiri Dan apa ya Sebelum itu memang sudah direncanakan sama si Pelaku ini Pelaku yang inisional Oh iya denger-denger Dengar-dengar itu sudah digambar sebelumnya Iya bener-bener Jadi ada buku harian mungkin Buku harian dia mungkin atau gimana ya Itu tulisannya pakai bahasa Inggris Ini anak ini Anak usia 15 tahun ini cukup Pandai gitu ya berbahasa Inggris Iya betul Dia tulis pakai bahasa Inggris Ada gambar disitu Ya aku sampai merinding loh Denger ini Sumpah Gambar cewek yang lagi diikat gitu Emang benar sih korban juga diikat gitu Diikat dicelupkan Apa namanya kepalanya Kebak gitu Kebak mandi Terus ditaruh di dalam lemari Pas meninggal Nah itu si mayat itu Itu semalaman itu ada di kamar si anak 15 tahun ini Di kamar pelaku ini Dan dia diajak tidur bareng Dia tidur bareng sama mayat ini Memerin Tau gak Tau gak psikopat itu ketika ditanyain sama polisi Kamu menyesal apa enggak Apa jawabannya Dia lebih bangga gitu Enggak Bangga Dia tuh merasa puas Gak ada Ngerasa Ya penyesalan itu gak ada Ya gitu Psikopat itu udah beda Ada Gangguan di psikologi Iya di psikologinya Dan aku itu Ya gimana ya mikirnya Kalau abis bunuh orang Terus gak ada penyesalan Aduh Sedangkan aku mukul aja orang gitu Udah aja Rasa nyesal Bukan mukul Nyakitnya aja orang Udah 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 rasa gimana gitu Udah gak enak gitu ya Tapi gak habis pikir ya Gadis-gadis ya 15 tahun gitu 15 tahun bisa punya pemikiran seperti itu Dan semalaman tidur sama mayat Terus paginya dia datang ke kantor polisi Dan aku Saya habis bunuh orang gitu Oh jadi dia yang serahin diri ke polisi gitu Iya Itu posisi orang tua Si pelaku ini dimana sih? Kebetulan orang tuanya mereka itu gak tau Kalau dia abis bunuh orang Dia gak tau juga Itu mayat ada di kamarnya gitu Wah gak bisa bayangin gimana gitu Padahal ini kan terjadi di Di dalam rumah pelaku ini Di dalam rumah pelaku ini Rumahnya pelaku Makanya juga kan perlu Perhatian Perhatian juga Dan ini Si anak ini NF ini kan udah dikabarkan juga Dia adalah pencinta Yang namanya film-film horror Yang berbau Apa ya Sekopat kayak gitu Film apa Caki Caki Slenderman ya Slenderman Slenderman juga Makanya perlu perhatian juga Si anak-anak Atau anak-anak Para ibu-ibu Atau bapak-bapak di rumah itu Diperhatikan Mereka itu sudah nonton apa Biar apa ya Soalnya kita gak tahu Pemikiran anak kecil itu mudah banget Untuk dipengaruhi gitu ya Sedikit aja gini udah Keikut gitu Apalagi masa-masa dia mencari Jati diri di Ya mindset mereka itu Cepat di Apa gitu ya namanya Contohnya Pas masih kecil Udah diperbolehin Pake HP Buat nonton-nonton yang Enggak Sewajarnya dibuat nonton Untuk anak seusia gitu Ya sebenarnya sih Kalau kita bicara masalah psikopat ini gitu kan Ya Sebenarnya sih katanya psikopat itu Dia itu ciri-cirinya itu banyak ya Salah satunya dia itu Pintar berbicara Maksud pintar berbicara ini Bukan orang yang pintar berbicara depan umum Bukan gitu Tapi dia pintar berbohong Lihai gitu dalam berbicara Nah psikopat itu Jadi harus hati-hati ya Buat teman-teman semua gitu Karena psikopat itu Kita itu gak tahu Karena dia itu betul-betul berdarah dingin gitu ya Psikopat itu gimana ya Bahkan kalau kita lagi di kereta Lagi dibis Itu kadang di samping kita itu Psikopat gitu Ya kita gak tahu psikopat itu Karena dia itu pikirannya itu Asalkan dia Ingin melakukan suatu kekerasan itu Membuat dia itu senang Kalau kita kan Kalau kita membuat diri kita senang ya Dengan hiburan gitu kan Tapi kalau psikopat itu beda Dia itu ketika melakukan kekerasan gitu kan Dia merasa Senang gitu Yang lebih mengejutkan itu Beritanya adalah Ada di bapan tulis Bapan tulis belajar dia itu Oh iya Ada tulisan gini My dad is my crush ya Oh pakai bahasa Inggris ya I want to leave me my dad or my dad is dead Ayah Ayah menghancurkan saya Saya ingin meninggalkan ayah saya Atau ayah saya yang meninggal Oh mungkin ini Karena faktor dia sakit hati Bisa juga sih Kita juga gak tahu sih Bagaimana keluarga dia Perlihatan mata saja dan sebagainya Oh memang mungkin ada kesedihan tersendiri dari keluarga Mungkin diperlakukan seperti apa Atau mungkin ditinggalkan ayahnya Seperti yang tadi bilang Di sini Kita melihat sini banyak sekali Atau seberapa pentingnya peran orang tua Untuk care kepada anaknya gitu ya Untuk men treat anaknya Supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini Apalagi ini sangat-sangat fatal justru Dan sebagai orang tua mungkin Semoga bisa lebih memperhatikan lagi anak-anaknya Tapi banyak fakta ternyata yang terkuak setelah Aku cari informasi lagi ya Itu sebelum dia menyerahkan diri ke kantor polisi Dia sempat update status di Facebook Pake topeng gitu ya? Oh iya bener Dan dia juga sempat Topeng gimana itu? Ya kayak topeng-topeng Kayak joker Wah iya Pokoknya topeng-topeng gitu lah Topeng kayak menyeramkan gitu ya Gak bisa bayangin ya gimana kesempatan itu ya Ada juga di lembaran itu ada tulisan Tetap tenang ayah dan beri aku siksaan Itu tetapi dalam bahasa Inggris ya Itu gimana ya Tetap tenang ayah dan beri Tetap beri aku siksaan Kayaknya memang disiksa atau bagaimana Niana? Jadi iya menyiksa orang Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan nih Orang psikopat ini Mereka senang kalau membunuh Iya Tapi juga senang kalau mereka disiksa Ya kemungkinan kayak gitu juga Oh makanya mereka itu ketika ditangkap sama polisi menyerahkan diri Iya kan contohnya dia menyerahkan diri Bahkan gak ada rasa penyesalan Iya Dan tindakan untuk apa ya Selanjutnya untuk si anak ini bagaimana Untuk si anak pelaku ini Iya kan Usianya kemungkinan Mungkin di karantina ya mungkin Psikologinya mungkin Iya di rehabilitasi mungkin Iya bener Ya mungkin dia masih diperiksa Apakah benar ada gangguan psikologinya Atau bagaimana itu masih dicari tahu Dan tau gak itu dia di FB di Facebook itu dia update story seperti ini Balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku Banyak warga mencarinya Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku Seluruhnya tak ada satupun dari mereka yang menemukannya Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya Oke besok siap berserah diri Dan satu Satu lagi Katanya psikopat itu bukan hanya terhadap manusia aja Tapi terhadap hewan Bahkan si pelaku MF itu Dia itu suka menyiksa hewan seperti cicak gitu Langsung dibunuh gitu dibakar gitu Kucing juga katanya pernah dilempar dari lantai dua gitu Jadi dia menganggap dunianya ini seperti kayak dunia game gitu ya Jadi fantasinya dia sendiri gitu ya Kayak fantasi-fantasi Gitu ya Gitu ya Kayak the world without rules gitu ya Bisa cheat gitu ya Aduh Bunuh orang gitu kesukaan dia Hewan-hewan makhluk hidup lah Oh iya hewan Bukan manusia aja Coba aja dia bunuh setan gitu Kan bermanfaat Ini satu lagi nasarannya Mungkin buat teman-teman semua Dan psikopat itu katanya ditimbul itu gara-gara korban bullying Nah iya bisa jadi juga Jangan suka membulling teman berlebihan Boleh sih Bukan boleh sih Gimana ya bercandanya jangan berlebihan gitu Bullingnya Bukan bullying gimana Canda berlebihan Jangan sampai bullyingnya itu Sampai Ya gimana ya Sampai mengganggu pikiran dia Sampai dia berpikir yang Bukan-bukan Sampai dia sakit hati itu gak baik gitu Bullying ini mungkin udah Dari dulu-dulu Kala sih sebenarnya Tapi makin kesini makin kesini Itu media bullying itu semakin Apa ya Semakin berubah karena dengan teknologi Iya betul Tingkat apa ya Tingkat Kayak Makin lebih parah lagi gitu Kalau dulu kan kita dibully mungkin Misalnya ada Dengan tetapan muka aja Senior Terus di palakin gitu Lewat digang di palakin Tapi sekarang Orang itu Bully bukan Bukan dari itu lagi Justru lewat jari aja bisa Bully Iya Keterintimidasi gitu kita Ketikan-ketikan yang licik gitu ya Dan CNF ini Juga ternyata Menurut warga-warga sekitarnya itu adalah Orang yang memang benar-benar pendiam Dan jarang keluar rumah Jadi pulang sekolah Dia langsung ke kamar Di kamar aja kerjaannya Dia memang Kayaknya memang udah menyusun sesuatu gitu ya Pokoknya yang kelihatan Sering kelihatan itu adalah ibu dan adeknya Jadi dia punya adek Dia memang udah tertutup kayak introvert gitu ya Udah introvert Tapi memang Orang sekopat itu adalah orang-orang introvert Rata-rata ya Rata-rata adalah orang-orang introvert Ya memang Mungkin dia ada di sekitar kita Dia menyerencanakan sesuatu Bisa jadi Misalnya ya Ini Ai Kita lagi disini Ai terkenal introvert Tapi dia masih bergabung kayak kita ini Dia lagi nyerancanain sesuatu Kita juga gak tahu Ya berarti Introvert dengan 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 psikopat itu Sesuatu yang berbeda Tapi rata-rata Orang psikopat ini Justru lebih introvert gitu Ada ciri-ciri khusus gitu Iya gitu ya Bukan berdiam diri gitu Bukan gitu aja sih Dia itu akan memberi tanda-tanda Kayak tadi kan dia itu kan suka menulis gitu ya Menulis Menulis tentang kematian gitu ya Gitu tadi kan Tapi kan kita gak bisa mendeskripsikan orang yang diam gitu Oh ini psikopat Jangan gitu Gak boleh Tapi psikopat itu justru Kelihatan bahwa mindsetnya Emang apa ya Pemisirannya kayak Style-style psikopat gitu Iya betul Atau gak salah itu Sempat juga dari kontennya Ai ya Pesikopat itu ya Itu mungkin just for fun Tapi Karena aku juga sempat di Aku juga sempat di video Tapi aku Terdeteksi Cuman satu soal aja Tapi aku bukan psikopat loh Berarti sebelum terjadinya psikopat ini Sempat membuat masalah psikopat juga gitu ya Iya sempat di Ai Mungkin bisa dilihat disini ya Tapi itu kembali lagi Bukan kalau masalah introvertnya atau enggak Iya Itu kembali lagi dari masalah psikologisnya dia Iya betul Dari dulunya Yang pasti untuk orang tua di rumah sana Iya Lebih diperhatikan lagi anak-anaknya Di Apa ya di Kalau memang Ada konflik keluarga Mungkin diselesaikan dengan baik-baik Jangan Sampai Apa ya namanya anak kecil gitu ya Kita gak tau Apalagi orang broken home Orang yang broken home itu adalah Rawan banget yang namanya Terserang atau mudah terpengaruh dengan Suatu hal yang negatif gitu Karena mentalnya emang udah hancur Iya udah hancur bener banget Dan kembali lagi di Apa ya di jaga lagi anak-anaknya Dilihat lagi apa yang dia tonton Bagaimana kepribadiannya setiap hari itu juga Perlu diawasi oleh orang tua gitu Walaupun dalam keadaan broken home ya Ya untuk teman-teman yang mungkin di rumah dalam keadaan Memang keluarganya tidak ini Ya mohon maaf bukan maksud apa Kalian juga harus pandai-pandai memilah informasi Memandai pandai-pandai lah untuk Jika menonton sesuatu ya pandai-pandai Yang mana harus diikuti mana yang tidak seperti itu Harus kritis gitu ya Bener banget jangan tiba-tiba Eh ini seru ya ke adegan kayak gini seru ya Bagaimana kalau aku ikuti itu ya nggak baik banget Apalagi sampai bunuh orang gitu ya Apalagi video-video game gitu ya Kalau dengan video game mungkin Kan banyak tuh video-video game kayak Banyak video-video game sekarang itu yang Ah iya Tapi kamu main juga loh Player juga sih kita Juga player ya Player untuk mencari hiburan Karena kita berusaha untuk bagaimana Kita kan punya akal dan pikiran untuk memfilter Iya Kita kan menganggapnya Oh ini hanya sebuah game gitu kan Jangan dipraktekkan di kehidupan nyata Tapi bener sih Aku sempat beberapa bulan yang lalu itu Lihat anak-anak kecil sekarang itu Main game-nya main kekerasan gitu Itu juga berdampak sebenarnya untuk Anak-anak zaman sekarang Makanya ada penetapan untuk Pembatasan usia gitu Ada pembatasan usia 18 plus gitu Tapi kan bagi aku kan Banyak kan bisa dimanipulasi gitu ya Kalo pembatasan usia Jadi Kominfo sekarang lebih Harus diperketat gitu ya Harus menggunakan KTP kalo mungkin Kalo bisa Ya betul Kan kalo Pake Google gitu Kan bisa juga Syarat daftar game-nya gitu ya Jadi membahas game gitu ya Iya bisa juga Menghindari yang namanya psikopat Psikopat yang lainnya lagi Apalagi ini baru kali ini loh Aku denger anak kecil psikopat Indonesia Iya ini aku juga baru denger Kan biasanya rata-rata psikopat itu Di 30 atau 20an ke atas gitu Wah Ini 15 ya Cewek juga Dan fotonya itu Udah sempet tersebar ya Kalo di berita gitu kan Itu kan di blur ya Iya bener sekali Tapi yang foto nyatanya itu Aku tuh ada liat gitu kan Liat-liat di Instagram Kayak anak-anak biasa ya Kayak anak-anak biasa ya Kayak anak-anak biasa Tapi dia memasang Dengan mimik wajahnya itu Kayak ada para senyumnya itu gak ada Menurutku itu sih Harusnya di blur sih Karena itu kan merupakan Jangan sampai ketika ada Kemudian menyebar foto Foto mukanya gitu Terus terjadi Oh ada yang ketemu di jalan Terus dibully lagi Iya betul Artinya Pada kesimpulannya Orang-orang yang Bukan Bukan cuman psikopat Tapi yang Dan lain-lain Yang melakukan kesalahan lain Justru kalo misalnya Temen-temen punya Apa Punya temen-temen yang Mungkin seperti ini Justru kita tidak boleh menjauhi Justru kita Melakukan pendekatan-pendekatan itu Karena sangat berpengaruh banget sih Untuk mental itu Jadi untuk temen-temen yang memang sudah Mungkin sudah Menyebar luaskan Foto-foto Si pelaku ini Tanpa ada sensor Mungkin Segeralah dihapus Kenapa ya Kasian juga itu ya Iya Itu juga bagian Apa ya Harus disensor sih Itu gak baik juga Buat Apa ya Mencemar Bukan mencemar sih Gak enak juga Untuk keluarganya Suatu saat nanti kan Dia juga Tersebar Di TV aja Pelaku penjahatan pembunuhan Yang lain juga di blur semua kan Iya Apalagi ini masih anak-anak kecil Dan dia masih banyak Masih panjang perjalanannya Iya bener banget Dia juga akan Apa ya Kedepannya dia Masih punya Hidupan yang Bisa saja dia berubah Karena Akan lebih cerah pastinya Iya Jadi Kita justru dengan hal seperti ini Jangan Jangan membuli lah Kita justru Karena yang sudah terjadi Belah berlalu gitu Bisa jadi pelajarannya dia gitu Kedepannya ya Iya Ya bener banget Mungkin Seperti itu Wah topik kita sangat menarik Ya Ganyakan udah berapa Lapa kita ngomong Udah sejam ya Udah sejam ya Udah sejam Kita bahas Empat berita Ini konten terpanjang Ini konten terpanjang Ini Kayak lagi buat film Tapi seru sih Kita bisa Menambah wawasan kita Jadi Mungkin itu temen-temen Kalau misalnya temen-temen punya Berita yang lain lagi Yang butuh kita berdiskusikan Silahkan komentar di bawah Atau juga temen-temen Pengen menanggapi juga Silahkan Just don't be shy Mungkin kita ada ketinggalan sebuah informasi gitu ya Kita kekurangan Atau kita salah menyampaikan informasi Bisa kalian Beritahu di komentar-komentarnya Iya di Youtubenya AI itu ya Kesalahan-kesalahan kita dalam berbicara itu Bilang aja misalnya Ini aku nih tadi ini ada salah bicara Bilang aja gak apa-apa Gak apa-apa Gak ada jiwa jiwa psikopat kok Kita gak ada jiwa psikopat kok Aman-aman Aman kita gak ada dendam Jadi Saran dan masukan Kita sangat Terima itu Dengan hal positif Supaya kita bisa saling mengkritisi satu sama lain Supaya untuk lebih balik ke depannya Terima kasih sudah menonton video ini Ini cukup lama Mungkin Akan jarang yang nonton sampai ini Kalau pembicaraan kita Mungkin kurang Seperti apa lah Seperti itu Jadi Anyway terima kasih banyak Untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sejam Anyway Video malam ini kita Disupport Sama Radio SH Dan Untuk kalian yang mau cek Tentang podcast-podcast yang seru seperti ini juga Kamu bisa cek di Youtube channelnya Podcast SH Di sana akan ada banyak Podcast-podcast nanti Kedepannya Yang akan Menarik juga Seperti itu ya Jadi Silahkan kesana Dan ada video pertama Aduta Ikhachi Thank you for watching Thank you